Obama menempati janji, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo berlibur ke Indonesia seata lagi menjadi Presiden Amerika Serikat. Tiba di Istana Bogor, Obama disambut Presiden dan keluarga, Ibu Negara Iryana, dan Putra Bungsu Presiden Kaisang Pangarep. Setelah mengisi buku tamu, Obama diajak ke Balkon melihat keindahan halaman istana. Lalu, disetiri, berkeliling dengan mobil golf. Seperti sepasang sahabat lama, keduanya tak sedikit saling melepas tawa. Jokowi sore itu mengajak Obama ke Cafe Grand Garden di kawasan Kebun Raya Bogor. Teh dan beragam jajanan pasar menjadi pelengkap obrolan sore. Di tengah perbincangan, hujan turun dan membuat keduanya berpindah ke Balkon Cafe. Kali ini, bakso kuah yang menemani perbincangan keduanya. Terima kasih banyak. Ini merupakan perbincangan keduanya. Setelah satu jam di Istana Bogor, Obama meninggalkan cafe dan kembali ke Jakarta. Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, ke Indonesia pekan ini untuk berlibur. Melihat kemegahan candi borobudur di Magelang, hingga menikmati hamparan padi dan bermain arung jeram di Bali sudah dijalani. Obama memang lekat dengan Indonesia. Bukan hanya karena pernah menghabiskan masa kecilnya di Jakarta, tapi berkali-kali menyampaikan pesan agar bangsa Indonesia mampu menjaga keragaman yang selama ini ia kagumi. Misalnya pada pidato 11 November 2010 di Universitas Indonesia saat Obama masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Menika Tunggal Ika, Unity in Diversity. This is the foundation of Indonesia's example to the world. And this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century. Nusantara, that stretches from Sabang to Marokke. An insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh, from Bali or Papua, that all Indonesians have equal rights. Hari ini Barack Obama menjadi pembicara dalam pertemuan diaspora di Jakarta. Ada harapan besar rangkaian kata dari Obama soal menjaga toleransi jadi pengingat kita untuk senantiasa saling menjaga dan menghormati. Tim Liputan, Kompas TV.